Halo teman-teman, ini adalah lokasi terkini, lokasi dimana beberapa bulan yang lalu terjadi sebuah kesalahan teknis dan terjadilah kebakaran yang menyebabkan jalan tol pada lenyi macet dari arah Jakarta menuju pada lenyi dan inilah kondisinya teman-teman belum ada kelanjutan pengerjaan proyek kereta cepat disini namun sudah untuk ripper daripada ripper pertamina sepertinya sudah beres namun untuk pengerjaan kereta cepat belum ada dimulai kita pantau dulu dengan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan ada korban jiwa pada waktu itu operator ropor sendiri dan diseberang JPO ini juga akhirnya belum ada sampai saat ini kelanjutan pengerjaan pengaburan namun dari JPO ini berjarak sekitar 200 atau 250 meter sudah berdiri ini tempat pondasi bahkan disana ada pengerjaan tapi disini untuk lokasi JPO ini tidak ada pengerjaan dan di lokasi titik terjadinya kecelakaan kemarin tapi kita berharap pengerjaan proyek kereta cepat dimana yang tertinggal segera dikerjakan lah supaya cepat rampung ini kereta cepat nah inilah dia teman-teman bangkai daripada alat berat korpail ini dan satu bulan yang lalu saya lewat dari sini alat berat ini masih utuh masih utuh belum dipotong-potong dan sekarang kondisinya ini sudah dibongkar ya sudah dipotong-potong ini bisa teman-teman lihat tadinya ini masih berdiri kelibornya dan sekarang sudah ada disana sudah dipotong-potong hanya saja ini untuk mengangkat ini semuanya ini puluhan ton ini harus kerahkan kren yang berkapasitas besar ini untuk mengangkat ini mengangkat pangkainya ini ya inilah tempat kejadian kemarin ya yang membuat masyarakat heboh dan sosial media juga heboh karena terjadi kebakaran yang sangat hebat disini pada waktu itu sampai masuk media nasional disini lokasi lokasinya ya dan sekarang sudah diratakan seperti ini semoga tidak terjadi lagi kesalahan teknis yang mengakibatkan kecelakaan kerja baiklah teman-teman hukum terus channel ini dan pantau terus channel ini jangan lupa di like komen dan subscribe terima kasih teman-teman selamat menikmati